Lalu kita pasang di sini Ingat, di sini tadi ada satu ring Ada satu ring seperti ini Posisinya itu tadi di sini Kalau kita pasang di sini nanti jatuh Baiknya kita pasang di rumah koplingnya di sini Lalu kita pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, mulia motor Sahabat, 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 dimanapun Anda berada Untuk di kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan cara pasang Cara bongkar dan pasang kanpas kopling dan kanpas ganda Untuk di Supra X125 atau Karisma Nah, di kesempatan kali ini Saya akan jelaskan sedetil-detilnya Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan Saat pemasangan kanpas kopling Di sini motor ini memang sudah slip ya koplingnya Sahabat, ini di sini memang sudah saya buka Ya, untuk buka cover ini Atau untuk buka kering di sini mudah saja Tinggal buka bautnya dan tarik keluar Ya, dan di sini saya akan perlihatkan Motor ini memang sudah sangat slip sekali Untuk di kopling ganda Dan di kanpas koplingnya juga sudah menipis Ini belum pernah diganti dan belum pernah dibuka Terlihat dari murnya yang masih bagus ya Nah, ini tidak ada bekas pahatan di murnya Bagus Jadi, nah di sini saya perlihatkan Sama sahabat semua Nah, ini kampas gandanya sudah seperti ini ya Sudah kebesi ya Nah, ini sudah tidak ada lagi kampasnya Ya, namun untuk di mangkoknya masih bisa kita gunakan Masih bisa kita pakai Sayang ya kalau kita ganti ini orinya Jadi, tidak kita ganti Karena masih bisa dipakai Garisannya juga belum terang Sebelum saya lanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkah tentunya buat kita Baik sahabat semua Ini langsung saja kita buka Ini murnya Ini murnya saya sudah buka Dan ini ada satu ring seperti ini Ini harus diingat bahwa ringnya di situ Dan untuk di sini tadi juga ada satu ring Nah, ini ringnya dua ya Untuk di bagian di sini tadi Lalu kita buka Secara berbarengan seperti ini ya Nah, seperti ini Nah, kalau untuk di KPH atau Supre 125 di sini Tidak ada ring Langsung saja di sini gigi penghubung dengan gigi pompa oli Nah, ini hanya ada satu ring Hanya ada satu gigi di sini Kalau kita hanya sekedar bongkar kopling saja Gigi ini tidak akan terlepas Nah, di sini ada bus kopling Ini bus kopling di sini posisinya Dan di sini Ada bus lagi Nah, di sini ada bus lagi Bus tebal seperti ini Kita buka saja Karena di sini akan kita bersihkan dulu Kita cuci bersih Lalu kita buka nanti Nah, ini untuk di kampas kopling Untuk di kampas kopling ini Nah, ini belum dibuka Ini masih pabrikan Kita lihat Bagaimana posisi kopling di sini Kampas kopling di sini Nah, untuk teman-teman ingat Atau sahabat ingat Di sini, di dalam di sini ada satu ring ya Nah, ingat ya Nah, ini ada satu ring Posisinya di sini Ya, ingat Di sini posisinya Jadi, saat kita membuka Kita harus ingat posisinya Dan nanti pemasangan seperti itu Nah, ini kita buka Kampas koplingnya Ini lengket ya Sepertinya lengket kampas koplingnya Nah, ini Pasangan kampas koplingnya seperti ini Ya Nah, kita lihat dari sini Kita lihat dari kampasnya Ya Nah, ini kampasnya memang sudah tipis sekali Sangat tipis sekali ya Kita ganti Nah, kita Yang harus kita perhatikan adalah Plat di sini Plat gesek di sini Posisi yang cembungnya Dan yang tajamnya ya Dan di sini tumpul Bagian di sini tajam Yang tumpulnya keluar ya Yang tumpulnya arah ke luar Untuk di motor ini Untuk di Karisma ini Supra X125 ini Nah, kita perhatikan lagi semuanya Dan yang di dalam Nah, benar Yang tumpulnya ke luar Artinya nanti kita memasangnya juga Yang tumpulnya harus ke luar Ya Ya Ya, betul Yang tumpulnya Arahkan ke luar Nah, seperti itu Jadi di sini yang harus Terus Apa lagi yang harus kita perhatikan Nah, kita harus perhatikan Plat dari kaki 6 ini ya Plat dari kaki 6 ini Dan di bagian di sini kita periksa Apakah sudah terlalu terpikis dalam Nah, jika masih seperti ini Ini masih tebal dan masih bagus Tidak perlu kita ganti Dan yang di sini Yang lubang 6 ya Ini boleh dikatakan rumah gesek ya Rumah gesek Ini masih bagus juga Ini masih bagus Jadi Yang perlu kita ganti di sini Hanya kanvas kopling Dan kanvas gandanya Kanvas kopling memang sudah Terlalu parah ya di sini Sangat tipis sekali Oke, kita ganti aja Kanvas koplingnya Kanvas koplingnya ada 4 ya Dapat ya Dan Di sini kanvas gandanya Nah, kanvas ganda memang harus kita ganti Ini sudah habis Oke, saya akan perlihatkan Nah, kita buka dulu kanvas ganda ini Lalu nanti kita bersihkan Nah, baik Kita buka dulu kanvas gandanya di sini Gunakan obeng ya Untuk mencongkel Klip di sini Nah, ini klip di sini Kita congkel seperti ini saja Nah, itu sudah terpas Nah, op Mabur Mabur klipnya Tahan Agar jangan terbang Nah, lalu kita buka di sini Nah, seperti ini Dan di dalam di sini ada satu ring cembung Ya Ring cembung ini arahnya ke dalam seperti ini ya Tungkrap ke dalam seperti ini Nah, di sini juga ada lapisan lagi Ingat Oke Nah, seperti itu Nah, untuk buka di sini Boleh langsung saja congkel dari sini Tanpa buka ring dulu Pairnya dulu Boleh Kita langsung saja congkel Seperti ini Atau pukul di bagian di sini juga dia akan terlepas Nah, seperti itu ya Nah Nah, dia terlepas Oke Nah, di sini kita lihat Penahan getaran atau perdam getaran di sini Perdam getaran kanvas koplingnya Taretnya ada di sini Atau bus karet di sini Kita buka Nah Nah, seperti ini Ini masih bisa kita gunakan Bus ini Masih bagus Sepertinya masih bagus Memang agak gaping sedikit Tidak ada masalah Kita masih bisa pakai Kalau yang masih bisa kita pakai Kita pakai Kalau memang sudah tidak layak Kita ganti Nah, ini kita bersihkan dulu Setelah itu kita akan ganti Nah, ini kampas koplingnya Saya gunakan Aspira ya Yang Aspira Kampas koplingnya Saya gunakan Aspira Dan kampas gandanya Saya gunakan Fukuyama Baik Sekarang kita langsung saja Mencuci di sini dulu Lalu kita bersihkan semua Lalu kita pasang Terima kasih Terima kasih. 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 sahabat sulit untuk memegang disini berikan satu baut disini nah berikan satu baut lalu pegang bautnya dengan seperti ini pegang bautnya seperti ini lalu kita pasang goyang-goyang ingat ring tadi jangan sampai lari dari posisinya belum pas nah itu pas pastikan ring di dalam tadi tidak lari dari posisinya itu akan terlihat dari sini nah itu kelihatan ringnya ya ring itu pas di dalam lalu disini ada satu bus disini ada satu bus seperti ini masukkan busnya ke dalam seperti itu oke lalu ini selesai selesai pemasangan disini lalu langsung saja kita pasang ke motornya dengan berbarengan dengan lonceng gandanya atau mangkok gandanya seperti ini nah baik setelah seperti ini kita langsung saja pasang ingat tadi ada satu bus tebal disini ya nah ini busnya ingat bus ini posisinya ada garisan seperti ini arahnya keluar kalau pun mau pasang seperti ini juga tidak ada masalah seperti ini juga tidak ada masalah sebaiknya kita turuti saja seperti tadi ya nah itu lalu kampas koplingnya rumah koplingnya disini ingat ada bus dan ring di dalam jangan sampai lari oke kita pasang dengan menekan pedal ring seperti ini kita samakan ya pemasangannya kita samakan untuk disini tidak ada ring saya katakan tadi hanya disini ada gigi untuk penerusan gigi pompa oli lanjut lanjut kita pasang nah untuk mur di baut disini boleh dibuka ya boleh dibuka saja kalau mengganggu boleh dibuka karena nanti kita akan mutar-putar ya terus dorong terus dorong terus kita putar bagian disini nah itu masuk lalu dorong terus sambil diputar kita masuk ya kita harus pastikan di bagian disini nah kita harus pastikan di bagian dalam disini nah kita harus pastikan di bagian disini disini ada gigi kecil lagi gigi otomatis disini itu harus pas benar-benar masuk jika tidak masuk nanti disini bisa pecah giginya saat penguncian oke ini yang harus diperhatikan bahwa itu benar-benar masuk ya kadang dia tidak masuk seperti itu dia keluar jadi itu benar-benar masuk dengan mendorong sedikit bagian gigi itu oke ini sudah pas masuk lalu kita pastikan benar-benar masuk dengan cara dengan cara menarik kaki 6 ini dengan seperti ini sambil menahan disini dan tarik keluar nah pastikan disini bebas jika belum bebas seperti ini artinya disitu ada masalah ada yang menyangkut oke pastikan bebas seperti ini saat penguncian lalu kita pasang ringnya dulu pasang ringnya dulu dan pasang bautnya dulu murnya dulu kita pasang murnya nah seperti itu kita kuatkan dengan tangan seperti ini sambil menggoyang kaki 4 di kaki 5 kaki 6 di sini oke bila perlu langsung saja kita kunci ya nah ini oke langsung saja kita kunci sambil menahan kaki 6 ini keluar seperti ini seperti itu lalu dengan sambil menahan oke sudah terkunci nah kita pastikan kembali setelah di kunci benar bebas disini baik langsung kita pasang kanvas gandanya untuk di kanvas ganda disini tidak ada ring ya seperti di suprapit suprapit ada satu ring tebal untuk disini tidak ada oke kita pasang langsung putar dan goyang ya sebaiknya disini juga diberikan oli ya nah ini saya terlupa nah di kanvas ganda disini sebaiknya diberikan oli juga nah nah ya ya tal disini juga di mangkuknya kita berikan oli oke kita langsung pasang nah seperti itu putar sambil diputar dan dorong ke dalam nah masuk oke seperti itu ya sahabat semua lalu kita pasang ring penahan tanmur dan ring outside dan murnya oke seperti itu lalu kita kunci kuat sudah kuat lalu pastikan disini bebas jika seandainya di kunci disini terjadi serat atau tidak bergerak itu artinya ada kesalahan pasang di bagian di lonceng gandanya atau memang gigi kecil disini yang tidak pas masuknya jadi seperti itu ya sahabat ini lalu kita bengkokkan kembali untuk penahan ringnya untuk penahan murnya oke seperti itu tinggal pemasangan per kanvas koplingnya nah disini disini memang agak sulit untuk pemasangan ya kita harus menekan dengan kuat jika tidak agak jika tidak agak susah ya nah seperti itu kita dorong ke dalam dorong ke dalam seperti itu lalu kita tahan seperti ini dan kita berikan paut satu disini oke kita kunci dulu nah sudah terkunci satu lalu kita paskan pair pairnya disini kita pasang lagi nah boleh kita masukkan dulu sedikit lalu kita putar nah ini kelihatan belum masuk ya pairnya lapaskan nah itu sudah masuk pairnya kita pasang bautnya lagi oke seperti itu kunci kuat harus sama rata pengunci kemudiannya jika tidak bagian disini bisa pecah bagian penekan ini bisa pecah kalau sama rata seperti itu kemudahan aman nah kita kunci kuat nah disini nah disini nah disini belum kita pasang nah ini menutupnya disini pakingnya sudah lengket disini masih bagus pakingnya lalu langsung saja oke oke itu sudah kuat tinggal pasangan laharnya nah lahar disini juga perlu kita berikan oli sedikit saja karena telah kita cuci ini kita pasang lalu kita pasang struktur toplingnya gitu dan disini sturnya arahkan lurus ke atas seperti ini disini ada tanda topnya dan disini ada garis luruskan dengan tanda titik tanda garis disini luruskan dengan tanda titik nah jika ini terlepas terlepas seperti itu ini kita berikan gemuk saja sedikit disini nah ini terlepas kalau kita mau miringkan juga boleh miringkan motornya boleh tapi sebenarnya berikan saja gemuk disini nah lalu kita pasang kembali nah seperti itu jadi lengket dan disini ada segitiga bola baja atau pelor baja disini posisinya seperti ini nah kita paskan seperti itu oke tinggal pemasangan crankcase nah baik disini packingnya masih bagus saya tidak ganti packingnya ya packingnya masih ori dan bagus tidak rusak kita langsung saja pasang disini ada lahar berikan gemuk sedikit berikan oli sedikit di lahar disini oke langsung saja kita pasang nah jika tidak sempit kukul dengan panu karet seperti ini ya Oke, itu sudah masuk Tinggal pemberian Paut-pautnya saja Setelah pemasangan paut ini Langsung kita pasang olinya Lalu akan kita tes nanti kopling ini bagaimana ya Baik sahabat, tinggal pemasangan kenalpot dan masukan oli Baik, mungkin kita langsung saja ya Pasang kenalpot dan olinya Nah, baik sahabat, ini sudah selesai Semuanya sudah selesai Kenalpot sudah kita pasang dan oli sudah kita masukkan Lalu kita coba hidupkan Halo, kita langsung coba tes koplingnya Kita coba tes koplingnya ke bawah Yang penting kita perhatikan adalah ketika kita tekan kopling Dia tidak jalan Dan ketika kita lepas Baru jalan ya Nah, seperti itu Yang harus kita perhatikan Artinya, di situ Ada lateralnya kopling Oke, sama semua Di sini sudah baik Dan tidak ada masalah lagi di bagian kopling Semoga video ini berumah Jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih Terima kasih